Kamu basah kuyup, berdiri di atas bangunan yang dulunya pencakar langit, yang kini hanya berupa tulang logam dan beton patah. Kamu menunduk, melihat laut yang dulunya sebuah kota. Kamu berkumam, inikah akhir jaman? Kamu menutup mata, lalu cahaya terang menyorot ke arahmu. Sembilan jam sebelumnya, hari yang sibuk di kantor, seperti biasa, kamu duduk di meja ruang kerja pribadimu, di lantai paling atas gedung tertinggi di kota. Ya, karirmu cukup sukses. Pemandangan kota yang indah ini tak ada duanya. Ada jendela kaca tebal dari lantai sampai langit-langit, dan barang pecah belah kristal di seluruh ruangan. Tapi kamu tidak begitu bisa menikmati keindahan itu karena sibuk kerja. Layar TV besarmu menampilkan berita terkini tentang kejadian misterius di seluruh dunia. Kamu mengeraskan volumenya, tapi dering ponselmu menarik perhatianmu. Kamu mematikan TV dan menjawab telepon. Itu adikmu. Katanya dia mau naik pesawat dari luar kota dan ingin menemuimu. Tapi itu alasan biasa bagimu. Kamu sibuk bekerja dan dikejar tenggat. Omong-omong, ini sudah hampir jam makan siang, dan separuh pekerjaanmu pun belum selesai hari ini. Saat itulah kamu sadar, cairan menetes di layar komputermu. Kamu mengambil tisu untuk mengelapnya, tapi... Apa ini? Kamu bisa melihat bagian dalam monitormu di tempat kamu mengelap tetesan itu. Kamu melihat lebih dekat dan semakin banyak cairan menetes. Bagian dalam layar semakin terlihat. Kamu melompat dari kursi dengan gugup. Saat itu, kamu melihat ada yang menetes di depan matamu. Ada lagi. Kamu mengambil kaca matamu, tapi malah mencair juga. Kamu mengambil ponsel untuk menelpon seseorang. Tapi begitu mencoba menekan nomornya, Kamu juga merasakan cairan. Layar ponselmu juga mencair dan menetes ke tubuhmu. Kamu melempar ponselmu keseberang ruangan dengan ngeri. Saat itulah kamu melirik jendela. Cairan mengalir dari semua sudut. Kamu perlahan menghampiri dan memeriksanya. Jantungmu berdebar kencang. Kamu menyentuhnya dengan jarimu. Tapi jarimu menembus kaca setebal 15 cm. Lalu kamu merentangkan tanganmu. Angin meniup tanganmu di luar. Kamu menarik kembali tanganmu dan mengelap cairan itu. Tiba-tiba, kaca itu benar-benar mencair dan ambiar seperti air terjun. Lalu, kaca besar di ruanganmu meleleh dan berubah menjadi cairan. Kamu menyalakan kembali berita tadi dan hanya melihat sekilas tentang peristiwa itu sebelum layar TV-nya mencair. Kamu turun ke ruang rapat untuk menggunakan telepon kantor. Tapi sia-sia, layar display kecilnya mencair dan merusak mesin itu. Semua orang berlarian panik mencoba menghubungi seseorang, siapapun. Radio pun mengandung kaca, jadi tak bisa digunakan juga. Kamu menangkap sedikit informasi dari rekan-rekanmu yang panik. Sesuatu tentang kaca yang tiba-tiba mencair di seluruh dunia. Karena semua kaca di seluruh dunia, ini bukan cuma stopless, botol, dan mangkuk. Insulasi rumah, cermin, pohlam, kabel, banyak sekali barang di sekitarmu yang terbuat dari kaca. Ini nggak bagus. Kamu keluar dari gedung dengan semua orang, lantas berhadapan dengan air setinggi mata kaki. Semua mobil dan bus kehilangan kaca. Kaca di lampu lalu lintas dan lampu jalan juga mencair dan menetes ke orang-orang seperti hujan. Kalau adikmu terbang ke sini, apa yang akan terjadi di atas sana? Kamu ngeri memikirkannya. Jendela tiga lapis itu akan mencair dan udara akan keluar karena tekanan di kabin turun. Itu akan seperti tornado yang mengantam pesawat. Kaca depannya akan mencair dan hilang tepat di hadapan pilot. Kenyataannya, pesawat adikmu mungkin akan baik-baik saja karena jendela pesawat tidak dibuat dari kaca, melainkan akrilik. Tapi, kamu tidak tahu itu dan pikiran bahwa dia dalam bahaya membuatmu mual. Kamu menjauhkan pikiran itu. Kamu harus mencari cara untuk menghubungi adikmu. Tapi sebelum itu, kamu harus menemukan tempat aman untuk menunggu semua ini dan secepatnya. Sejauh mata memandang, jalanan macet. Mall di depan kantormu tadinya punya dinding kaca besar, tapi semuanya sudah hilang. Manusia berdesakan keluar. Manusia dan... Ikan? Saat itulah, kamu ingat. Mall itu baru memasang akwarium besar di dalamnya. Di sana diisi berbagai jenis ikan eksotis dari seluruh dunia. Kamu menunduk dan melihat ikan-ikan itu berenang di sekitar kakimu. Kamu mulai berlari ke apartemenmu. Tempatnya tak begitu jauh. Kamu seharusnya bisa ke sana. Tapi semakin jauh kamu ke kota, semakin banyak cairan yang harus kamu terjang. Sekarang, sudah setinggi lutut, lalu pinggul, kemudian pinggangmu. Airnya sudah setinggi dada saat kamu sampai di pusat kota. Sedikit lagi. Tapi kamu tidak bisa masuk ke gedungmu. Ombaknya terlalu kuat dan ada terlalu banyak rintangan. Gerobak hotdog mengambang melewatimu. Airnya sudah hampir sehidungmu saat... Kamu tiba-tiba ditarik ke semacam rakit sementara. Ada orang lain di atasnya. Kamu berdesakan. Hampir tak ada tempat duduk. Arus membawa rakit semakin cepat melewati kota. Dan saat itulah kamu melihatnya. Dulu, tempat ini adalah bukit yang disukai semua orang untuk sepedaan dan main skateboard. Sekarang, bukit ini akan menjadi wahana air ekstrim yang tak diminta siapapun. Semua orang mempersiapkan diri sebelum... Ini bahkan lebih sulit daripada arung jeram. Semua orang terjatuh ke banjir kaca. Kamu mencoba berenang kembali ke rakit. Lalu kamu melihatnya. Yah, puluhan sirip hiu. Oh, benar. Kamu hampir sampai di bagian kota tempat akuarium kota berada. Dulunya sih... Hiu mulai berenang ke arahmu. Kamu bakal jadi cemilan siang hiu saat kamu berenang cepat ke dalam jendela di bangunan terdekat. Hiu itu tak bisa masuk. Kamu aman untuk sekarang. Bangunan ini, seluruh kota, seluruh dunia, semuanya akan tenggelam. Pilihanmu hanya naik ke atap. Tapi air yang tercurah dari tangga terus mendorongmu saat kamu menaikinya. Air bertambah tinggi, mengalahkan kecepatanmu memanjat. Kamu akhirnya berhasil dan melihat seluruh pemandangan itu di depanmu. Hampir semuanya tenggelam. Kecuali beberapa pencakar langit dan semua yang ada di bukit. Banjir kaca mencapai pesisir dan kini menyatu dengan laut. Kamu melihat kapal kargo mengambang ke pusat kota, menghantam bangunan dan membuat kekacauan lebih parah. Inikah akhir zaman? Kamu menutup mata, lalu cahaya terang menyorot ke arahmu. Helikopter mengarahkan sinar ke arahmu dan melepaskan tangga untuk kamu naiki. Tanpa berpikir dua kali, kamu memanjat dan mengeringkan tubuh. Pilot itu putar balik dan untunglah itu adikmu yang datang ke kota untuk menemuimu. Dia kebetulan pilot profesional yang membantu sebisa mungkin. Dia membawamu ke kamp penyintas dengan yang lain. Para ilmuwan tak bisa menjelaskan apa yang terjadi selain kaca secara tiba-tiba berubah menjadi cairan. Sebagian kaca perlahan meleleh seperti es yang mencair di bawah panas matahari. Sementara kaca lain dengan cepat mencair dalam beberapa detik. Kamu mengetahui bahwa permukaan air bumi meningkat 30%. Itu cukup untuk membanjiri kota-kota pesisir seperti yang kamu tinggali. Beberapa pulau kecil bahkan sudah tenggelam. Banyak pulau mengalami ombak pasang setelah pencairan besar-besaran terjadi. Anggap saja seperti menjatuhkan es batu ke segelas air. Tapi lebih besar. Riak di gelas itu adalah ombak pasang dan alih-alih tetap beku. Es batu itu malah langsung mencair dan membanjiri seluruh dunia. Banyak gletser dan gunung es di sekitar kutub. Pecah dan terseret lebih dekat ke ekuator. Di bawah panas menyengat, semua itu akhirnya mencair. Sehingga menyebabkan kekacauan besar dalam sistem laut. Arus dan suhu laut terpengaruh secara permanen. Itu bisa menyebabkan semakin banyak masalah seperti hurikan, hujan deras, dan badai besar. Meskipun tidak ada penjelasan untuk peristiwa ini, manusia mulai bangkit. Perusahaan konstruksi menemukan cara inovatif untuk membuat bangunan tanpa kaca. Sama halnya perusahaan ponsel, komputer, dan tablet. Industri kaca juga bangkit dengan inovasinya. Dunia butuh waktu lama untuk pulih. Tapi pada akhirnya, dunia pulih. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!